Selamat sore Mbak Arifana Ya Pak Bambang sebelum saya membahas soal normalisasi ataupun naturalisasi Kali-kali di Jakarta dan juga daerah penyangga Saya mau tanya dulu bagaimana kemudian progres yang dilakukan oleh Kementerian PUPR Mengingat tadi siang Presiden Jokowi meninjau langsung jebolnya tanggul di Sungai Citarum Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tadi Presiden menarget dua hari lagi harus selesai Pak Bambang Ya baik, jadi pada setiap kejadian banjir kita selalu melakukan dua hal Yang pertama adalah penanganan yang bersifat darurat Itu kita akan laksanakan secepat-cepatnya Dengan semua sumber daya yang ada di kami Kemudian yang kedua tentunya kita juga akan menangani secara jangka panjang Jadi kita tahu bahwa di Sungai Citarum ini Di bagian hulunya yaitu di Sungai Cibet Ini memang terjadi banjir yang cukup besar Tertatat di Bendung Cibet itu curah hujannya mencapai 261 mm per hari Ini curah hujan yang sangat ekstrim sehingga Sungai Cibet sendiri kemudian mengalirkan Debit banjir sebanyak 900 meter kibik per detik Nah kemudian selain dari Sungai Cibet ada Sungai Cikao yang juga mengalirkan air Sebanyak 400 meter kibik per detik dan ini masuk ke Sungai Citarum Sehingga total adalah 1400 meter kibik per detik Padahal kapasitas tampungnya itu hanya 1100 meter kibik per detik Nah ini yang kemudian menyebabkan Sungai Citarum tanggulnya jebol Nah untuk penanganan darurat tentunya seperti tadi yang sudah diperintahkan Maka kita akan bekerja secepat-cepatnya untuk penanganan darurat Yaitu dengan menggunakan geopek yang kemudian kita lapisi dengan geotekstile ya Supaya tidak bocor Untuk jangka panjang sendiri dari PUPR merengganakan untuk membangun bendungan Cibet ya Di bagian hulu Ini nanti akan bisa mereduksi banjir sebanyak 59 persen Dari yang tadi mengalir ke bawah sebanyak 900 tadi Itu saya rasa itu yang akan segera kami lakukan Oke Oke Pak Bambang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun bendungan Cibet Apakah kemudian ada kendala pembebasan lahan di sekitarnya nantinya Pak Bambang? Ya membangun sebuah bendungan tentunya banyak hal yang harus kita lakukan Pertama adalah untuk desain dulu kemudian juga untuk pembebasan lahan Dan juga nanti kita harus melewati apa harus mempulai sertifikat untuk pembangunannya Jadi itu sekarang sedang berproses Baik itu desain, larap maupun amdal Dan kita harapkan nanti pada akhir tahun ini kita sudah mulai proses pengadaan Untuk pelaksanaannya sendiri kita harapkan akan bisa selesai pada tahun 2024 ya Kita harapkan akan bisa selesai Oke Pak Bambang dari Sungai Citarum kita beralih ke Kali Ciliwung Begitu ya yang menjadi domennya Pak Bambang nih Bahwa kita kenal, kita tahu bahwa kemarin banjir besar yang melanda ibu kota dan daerah penyangga Salah satu penyebabnya karena pembenahan sungai ini belum berjalan maksimal Salah satunya adalah normalisasi atau naturalisasi apapun itu sebutannya Nah bagaimana kemudian proses pembenahan sungai yang digarap pemerintah pusat yang menjadi domennya Kementerian PUPR Ya baik, perlu saya jelaskan bahwa banjir itu tidak berdiri sendiri ya Dia ada curah hujan yang turun ke bumi Kemudian juga bagaimana curah hujan itu kemudian jadi limpasan permukaan yang masuk ke sungai Dan kemudian mengalir di sungai Biasanya kemudian setelah di sungai inilah yang kemudian sungainya meluap dan itu menjadi banjir di masyarakat sekitar ya Kita tahu bahwa tanggal 20 kemarin memang curah hujan di beberapa tempat sangat tinggi Dalam catatan kami di Sunter Hulu itu tercatat 197 mm per hari Ini merupakan curah hujan ekstrim Begitu juga di Halim itu curah hujannya 176 mm per hari Ini juga ekstrim sehingga beberapa sungai yang melintas di Jakarta memang kemudian mengalirkan debit yang cukup besar Yang melampaui dari kapasitas aslinya yang saat ini existing Ini juga kemudian tentunya juga dikarenakan ada perubahan tata guna lahan Ini air hujan yang turun ini kemudian sebagian besar menjadi limpasan permukaan dan masuk ke dalam sungai Ini yang menyebabkan aliran air banjir di sungai menjadi besar, menjadi tinggi Nah kemudian masalah lain tentunya juga masalah okupasi sempadan sungai oleh masyarakat Banyak masyarakat yang tinggal di sepanjang sempadan sungai Kita perlu tahu bahwa sempadan sungai ini sebenarnya peruntukannya adalah untuk tempat air ketika air itu naik Ketika air itu pasang, ketika banjir, muka air naik itu dia membutuhkan tempat untuk dia mengalir Nah ketika kemudian di kiri kanannya sudah banyak permukiman Maka permukiman-permukiman inilah yang kemudian kebanjiran Seperti itu Pak Oke Pak Bambang tapi kalau tadi yang saya mencoba simpulkan terkendala sepertinya pembebasan lahan pemukiman warga yang ada di bantaran sungai Kalau kita lihat datanya berulang kali sudah disampaikan oleh pejabat di Kementerian PUPR Normalisasi kali ini baru 16 km dari 33 km masih sisa 17 km lain Pembebasan lahan ini memang domennya dari Pemprov DKI Jakarta Bagaimana kemudian komunikasi antara Pemerintah Pusat, Kementerian PUPR dengan Pemprov DKI Jakarta Untuk bisa melanjutkan proses normalisasi ini Untuk bisa kemudian membangun begitu ya Ataupun tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitarnya juga begitu Pak Bambang Baik, jadi perlu kami sampaikan 33 km itu adalah ruas Kalid Siliwong dari Tipe Simatupang sampai Pintu Air Manggarai Panjang sungunya 19, tetapi tanggul yang akan kita bangun adalah 33 km karena itu kiri dan kanan ya Yang sudah terbangun sampai saat ini adalah 16 km Yang masih perlu kita bangun adalah 17 km Nah, memang permasalahnya adalah masalah lahan Kami perlu tempat untuk membangun tanggul-tanggul itu Dan Alhamdulillah sebenarnya saat ini kami sudah bekerja sama dengan Pemerintah Pemprov DKI Jadi dari Pemprov DKI sekarang ini sedang dalam upaya untuk pembebasan lahan Mereka dari Pemprov DKI sendiri sudah punya dana untuk itu Dan saat ini bersama-sama dengan kami sedang menginventarisir kebutuhan lahan yang diperlukan Untuk nanti kita membangun tanggul di sepanjang Kali Siliwong itu sendiri Dan ini tidak terbatas di Kali Siliwong, nanti juga sungai-sungai yang lain kami juga akan menginventarisir Dan mudah-mudahan juga nanti lahannya bisa dibebaskan oleh Pemprov DKI Oke, koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan untuk bisa menginventarisir kebutuhan apa saja Terutama untuk pembebasan lahan dan membangun tanggul seperti yang tadi Pak Bambang jelaskan Tapi bagaimana koordinasi dengan daerah penyangga ibu kota lainnya Pak Seperti Tangerang, kemudian Bekasi Karena kemarin kami sempat ngobrol dengan kepala daerah di Tangerang dan juga Bekasi Mereka sangat berharap kementerian PUPR bisa duduk bersama dengan tiga kepala daerah Ataupun dengan seluruh kepala daerah di ibu kota dan juga daerah penyangga Untuk mencari solusi bersama-sama normalisasi ini Pak Ya, perlu kami sampaikan bahwa rencana aksi itu sudah ada Di antara daerah-daerah penyangga ini Jadi pada bulan Juni, awal bulan Juni, tepatnya tanggal 2 Juni Itu sudah ditandatangani rencana aksi bersama untuk mengatasi banjir dan tanah longsor Di daerah Jabodetabek, Punjur Ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri Dan saat itu ditandatangani oleh tujuh menteri dan setingkat menteri Kemudian tiga gubernur dan sembilan bupati dan wali kota Di dalam rencana aksi itu sudah tertuang semua tugas dari masing-masing stakeholder di situ Kami sudah mempunyai program juga untuk baik itu di DKI, di Bekasi, di Tangerang Kami sudah punya programnya dan tentunya ini juga perlu didukung oleh Baik itu Pemprov DKI, Pemprov Jabod maupun Pemprov Danten Maupun Kabupaten Kota yang ada di sekeliling Jakarta ini Oke Pak Bambang, rencana aksi sudah diteken antara Pemerintah Pusat, Kementerian PUPR Dengan daerah-daerah, yakni kepala-daerah-kepala daerah di Ibu Kota Dan juga di daerah penyangga Kita tunggu nanti bagaimana implementasinya di lapangan secara konkret Semoga cepat realisasi karena cuaca ekstrim terlus berlanjut Dan masyarakat didukikan karena banjir belum ada solusi konkret yang kita lihat di lapangan Terima kasih sekali Pak Bambang Heri Mulyono Jadi saat ini untuk Kali Bekasi Kami sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi Untuk bersama-sama membebaskan lahannya Sedangkan untuk alokasi dana untuk pembangunan tanggul itu sendiri Sudah ada di PUPR Begitu Mbak Arifana Oke kita tunggu nanti bagaimana hasilnya ya Pak Bambang Terima kasih sekali Pak Bambang Heri Mulyono Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian PUPR atas waktunya Kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini